Intro Halo selamat malam berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sa'endonyol mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas siapapun dalam pembicaraan kita kali ini Karena nanti kita akan naik ke Youtube Bagaimana saya bisa membantu mas ya? Iya mau tanyain mas Siap Saya juga dapat nomor mas dari Youtube Oke siap Bagaimana? Istri saya kan OS Cuma sekarang kan kena polisi Itu prosesnya berapa lama ya mas? Oh di Hong Kong? Iya di Hong Kong mas Istrinya overstay Terus ketangkap polisi Nah kan kita tergantung tertangkapnya itu apa pas bekerja apa pas pulang apa pas enggak kerja gitu mas Itu yang kita enggak ngerti Pas bekerja Oh apa itu? Pas bekerja Kalau pas bekerja nah itu jatuhnya pasti kriminal namanya Karena dia menyalahgunakan izin tinggal Jadi seperti itu Jadi kalau ditanyakan prosesnya berapa lama Saya tidak bisa memastikan Berapa bulan Karena nantinya pasti dia akan harus sidang dulu Pelanggaran apa Bagaimana Jadi dia ditahan dulu Sampai sudah dikasih info Di mana Dia di selnya Ditaruh Di mana Terus biasanya Pihak keluarga boleh berkirim surat kok Gitu Belum ada cuma pas waktu hari malam apa ya Malam Kamis Malam-malam Jumat ngabarin Ada di kantor polisi Tidak bisa dibalas Oh iya 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 Saya tanya sama temannya Emang Tidak ada di kosannya katanya Ya sudah itu pasti ditaruh disitu Karena posisi Ya cuma OSnya baru 2 bulan sih 3 bulan mas Iya Ya Tidak ada masalah Makanya kan Kalau kita mau Poses detailnya dia Ya pastinya Kita datang ke kantor polisinya Yang Yang paling berat itu apa sih mas Pelanggarannya mas Maaf ya tanya ya Khawatir soalnya saya tidak ada kabar nih Oh Yang paling berat itu kalau jualan narkoba mas Oh enggak Cuma Ada persahutan Utang bank ada Oh Enggak Kalau utang bank jauh dari nyawa Yang narkoba yang lama Sampai 20 tahun lebih Biasanya 20 tahunan Kalau dia Kalau dia mengakui Oke Cepetan itu Enggak ada masalah Ya Mungkin akan dipulangkan dengan catatan Dengan catatan Pastinya mas Enggak perlu Enggak perlu khawatir Pasti balik nanti tuh Habis sidang Dinyatakan Oke Mungkin nanti minta persetujuan dari KJRI Kemudian dideportasi Dan mungkin kalau Dideportasinya bareng-bareng Kalau dia ada Dia bisa beli tiket sendiri Ya dia bisa pulang Cepat Itu kan ada Ada bosnya ya Mas Kata bosnya sih Enggak bakal lama Paling lama juga 2 minggu Cuma Saya kan agak Agak ragu pendapatnya dia Oh berarti dijamin mas Kalau ada penjaminnya Ya dia bisa keluar Cuman Dalam pengawasan Cuma kan Kata bosnya gini Bosnya kan Punya suaminya kan Orang-orang Hongkongnya Kalau misalkan Telepon lagi Tempatnya dimana Polisinya dimana Cuma kan gak ada kabar Sampai sekarang Nah Dia gak tau Gak dikasih Samen gak dikasih tau Waktu ditangkep Di kantor polisinya itu Di kantor polisi mana Enggak Gak dikasih tau Samen punya data KTP-nya gak KTP Hongkongnya Gak punya Oh Ya kalau gak punya Gak bisa kita cari Tapi kalau ada data KTP-nya Kita tanya ke kantor polisi Jelas itu Bisa dikasih Dikasih tau Atau Kita ke KJRI pun Bisa tau itu Berarti kalau Soalnya ada ini Ada Ada kasus Hutang bank Hmm Ada kasus hutang bank Enggak apa-apa Sama HP lah Sama handphone Kredit handphone Oh Enggak masalah sih mas Ya intinya Enggak masalah Intinya ya pasti catatan kriminal Itu kan gak Bisa menyakut Pertahun-tahun gak itu Enggak 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 Saya khawatir mas Saya Iya Saya akan Baru ya Ya merasa khawatir lah mas Gimana ya Gak ada kabar lah Gak ada mas Gak ada mas Berarti Berarti paling dua bulannya mas Ya berdua aja Saya gak Sekali lagi saya gak bisa Memastikan ya Karena sekali lagi Kesalahan Tepatnya itu apa Sekali lagi juga Kita sudah Kalau pertanyaannya Sampai Dukumannya Sampai berapa bulan Itu sebenarnya Bukan kapasitas saya Dalam menjawab Tapi kalau Kalau cerita-cerita Berapa Ada yang dua bulan Ada yang tiga bulan Ada yang paling tinggi Kenapa Pas waktu telepon Kan saya kan khawatir Apa Gak apa-apa Tempatnya kayak imigrasi Banyak teman-teman Ya Intinya gini mas Saya gak 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 mencoba Untuk menenangkan Tapi Penjara di Penjara di Hongkong Beda sama penjara di Indonesia Gitu aja Iya Jadi Gak usah Terlalu dikhawatirkan Dan sebenarnya Kalau sampe Ada data KTP Sama ada Nomor Tahanannya dia Bisa berkirim surat Dia juga nanti Dia juga bisa berkirim surat Gitu Sebenarnya bisa Terus nomor yang bisa Dihubungi bisa Kalau misalnya Dia nulis nama saya Ya ibaratnya Nama saya Sandro Egyarifia Nomor KTP Habisi dia Blah-blah-blah Misalnya nantinya Nama lengkap Gitu aja Dia bertulis surat Saya kasih alamat Habis itu Saya bawa surat itu Nanti saya juga Boleh kunjungan datang Saya bisa nemuin dia Bahkan ngomong Sama dia juga boleh Tergantung dianya Mau ditemuin apa Enggak kan Itu aja sih Iya Gitu Berarti gak usah dipikirin Ya Yafiren gak kaya sama Di penjaraan Ya tetep Indonesia Ditahan Ya tetep Samen Tetep ditahan Ya tetep Kayak penjara Indonesia Iya Maksudnya gini loh Samen tetep berpikir Tapi kan Ya sudah Yang penting Hongkong itu kan Gak kaya Indonesia Masih Hak asasi manusia Anak-anak itu Di penjara Kadang-kadang malah Tambah gemuk kok Gak tambah kurus Kalau di Indonesia kan Kurus Suruh bayar Gitu Jadi Baru masuk kerja itu Baru masuk kerja Satu hari Kalau S nya sih Keluar dari Majikan Baru sekitar Tiga bulan lah Belum lama Ya gak Gak apa-apa Berarti Banyak kok temennya Termasuknya Gak terlalu berat Mas Gak usah khawatir Samen Gak usah terlalu khawatir Cuman ditunggu aja Kabarnya Kalau memang harus disiapkan Misalnya Uang untuk beli tiket Agar dia bisa pulang cepet Ya gak Samen Siap-siapin duit aja Untuk beli tiket Traveloka Atau apa Gitu kan Gitu aja sih Kalau dia boleh Pulang mandiri Kalau pulangnya Nunggu pengawasan Atau nunggu dari pihak KJRI setempat Atau pemerintah Indonesia Setempat Ya udah ditungguin aja Ya makasih ya mas Waktunya ya mas Gak apa-apa Yang penting kan Salam kenal ya mas Orang mana ini mas Salam kenal ya Saya orang Jawa Timur Gak ada masalah Jangan disebutin namanya Samen loh mas Jangan disebutin Jangan sebut-sebut nama Gak apa-apa disebutin Ya Jadi Saya Sandro Ya youtuber Hongkong lah Nanti Apapun Boleh Intinya Gak usah khawatir Tenang Nanti Ada waktunya Dia juga boleh nulis surat Untuk berkabar Ke saudaranya Yang di Indonesia Diberikan fasilitasnya kok Gak ada masalah Tetapi kalau Samen Mau buru-buru Bagaimana Tahu Kondisinya Dan keinginannya Ya Samen Usahakan Keluar Gini keluarganya Nanyain ke Sponsor Kemarin Naik Lewat sponsor Atau lewat PT mana Tanyain Dan tanya Keberadaannya bagaimana Tapi Samen Gak usah ngomong Kalau Samen Sudah dapat kabar Dia overstay Terus dia di penjara Jadi bilang aja Saya saudaranya Atau saya suaminya Atau saya kakaknya Atau siapanya Bawa kartunya Kakaknya Semuanya Kalau waktu pas Dia keluar dari Majikan Sponsornya Telepon saya Berarti kan sudah Sudah dihubungin Kalau sudah dihubungin Artinya Pihak keluarga Gak perlu khawatir Kalau sponsornya Berarti kan sponsornya Baik tuh Mungkin sponsornya Nonton Youtube Katanya Katanya gimana Iya katanya gini Istrimu keluar dari Majikan Potongan ya Belum habis Katanya Ada persangkutan Bank Saya kan Bunggung jawabnya Ya ntar Kalau hubungin saya Dikaparin Bos Kan gitu Iya Ya berarti sudah Berarti koordinasi Berarti sponsornya Langsung kercep Karena Mbaknya Gak bayar Potongan Gimana Kalau misalkan Kalau saya langsung Telepon sponsornya Gimana Maksudnya gimana Sampai nanyain Iya Nanyain Istri saya Kena polisi Sponsor bisa bantu Gak itu Kayanya Ya gak bisa Apapun ceritanya Kalau sudah Masuk Masuk Ke Ranah hukum Itu sudah Gak ada yang bisa Megang Pemerintah Indonesia pun Yang ada disini pun Ya dia harus Diproses sesuai Dengan Apa yang menjadi Pelanggarannya dia Iya Iya Ya udah makasih mas Waktunya ya Gak apa-apa Siap Siap Iya Selamat malam mas Ya siap Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman semuanya Dua bulan Sudah Berani Overstay Dan Apa namanya Tersangkut Hutang Jadi Artinya ini Pihak keluarganya Entah gak tau pacarnya Entah siapanya Intinya Dia menanyakan Ya kita cuman memberikan Ketenangan Ketenangan aja lah Semuanya Mudah-mudahan Baik-baik saja Kalau Si mbaknya Ngaku dan Mengakui persalah Dan semuanya Gak ada masalah Hongkong itu Tenang Jadi Inilah teman-teman Semuanya Ya kita gak bisa Sekali lagi Kita gak bisa Melarang orang Kita gak bisa Mempengaruhi orang Dan kita Tidak bisa Mengatur orang Tetapi Ketika ada sesuatu Yang ditanyakan ke kita Ya sebaiknya Apa yang Kita tahu Kita paham Dan memberikan Ketenangan Buat mereka itu Jauh lebih penting Keep stay tune in my youtube channel And see you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax